Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dan saya di rumah guru pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah soal cerita tentang kecepatan kita langsung saja ke soalnya ini adalah soalnya Amir melakukan perjalanan mengendarai sepeda motor untuk menempuh jarak 40 km tetapi karena lalu lintasnya sangat padat pada 10 km pertama Amir berkendara dengan kecepatan 25 km per jam jika Amir ingin sampai di tempat tujuan dalam waktu 60 menit maka dia harus memacu motor di sisa perjalanannya dengan kecepatan rata-rata titik 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 ini ini opsi jawaban cerita ini kita ilustrasikan dulu dengan gambar seperti ini ya anggap ini adalah lintasan yang dilalui oleh Amir panjangnya 40 km sesuai dengan soal ya 40 km kemudian kita buat disini batas untuk maha 10 pertama panjang 10 pertama kemudian kita buat disini gambar kendaraan memotornya kemudian 10 km antara titik awal sampai ke batas ini ya karena disoal dikatakan pada 10 km km pertama ini 10 km pertama Amir kecepatannya 25 km per jam kita buat disini 25 km per jam oke sisa jaraknya 30 km kenapa karena 10 km sudah disini sudah kita buat sisanya tinggal 30 km dari jarak ini ke ujung 30 km totalnya kan 40 ini 30 disini tadi 10 dan 40 ya di ujung ini sudah totalnya 40 baik kita buat dulu batas seperti ini untuk mengerjakannya kita selesaikan dulu di bagian awal ini 10 km dengan kecepatan 25 km per jam kita selesaikan disini dulu ini jaraknya 10 km kecepatannya 25 km per jam berarti kita cari kita cari kita cari waktu yang ditempuh berapa waktu yang ditempuh selama 10 km ini dengan jarak 10 km oke kita pakai rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya ini rumus umum ya kecepatan dikali waktu dikali waktu dikali waktu waktu belum diketahui kita tulis aja W ya kemudian km kita coret kiri dan kanan kemudian untuk mencari W nya waktunya waktunya 10 dibagi 25 per jam 10 dibagi 25 jam karena disini satuannya jam ya waktu waktu ini satuannya jam kemudian 10 bagi 25 itu adalah 0,4 jam karena kita ingin mencari dalam menit ya soal juga bercerita dalam menit maka ini jam ini kita rubah jadi menit kalau merubah jam ke menit berarti kita kali 60 0,4 kali 60 adalah 24 menit jadi waktu yang diperlukan Amir dalam mengendarai 10 km pertama ini adalah 24 menit kecepatannya 25 km per jam oke sekarang kita cari sisa waktu ya sisa waktu sama dengan 60 menit kurang 24 menit 60 menit ini waktu yang disoal waktu yang disoal 60 menit dikurangi dengan 24 menit yang sudah terpakai disini jadi hasilnya 36 menit jadi si Amir punya sisa waktu dari titik ini ke tujuan Amir punya sisa waktu 36 menit dengan jarak 30 km nah yang ditanya kecepatannya berapa km per jam sehingga dia sampai ke tujuan tepat waktu oke kita gunakan lagi rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu 30 km sama dengan jarak disini adalah jarak sisa ya jarak sisa 30 km sama dengan K kali 36 menit K ini kecepatan ini yang ditanya kita tulis saja K kali 36 menit ini waktu yang sisa ya waktu sisa yang disini 36 menit kemudian kalau kita ingin mencari K saja berarti 30 km yang disini dibagi dengan 36 menit sehingga nilai K sehingga nilai K sama dengan 0,8333 ini 33 nya banyak sekali ya tidak berhenti km per menit ini karena per menit dalam option nya itu kan km per jam maka kita kali ke 60 ya menit merubah ke jam kita kali 60 sehingga 0,833 ini kalau kita kali 60 hasilnya adalah 50 km per jam sehingga jawabannya adalah B ya oke demikian saja semoga bermanfaat kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh